Mestinya, isu kebangkitan dan bahaya latihan PKI ini sudah lama dikesampaikan, termasuk dari tubuh TNI. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editor. Anda harus mendengar kata PKI, sampai saat ini masih menjadi momok bagi sebagian atau bahkan mungkin mayoritas penduduk bangsa ini. Isu PKI kerap menjadi kontroversi setiap tahun ketika peringatan G30 SPKI pada 30 September. Padahal faktanya, kita tahu dari Survei Saiful Mujani Riset & Consulting, menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia itu tidak percaya, mayoritas tidak percaya atas isu kebangkitan PKI. SMRC menyebut bahwa ada 84 persen masyarakat yang menyaksikan PKI akan bangkit. Sedangkan 14 persen yang setuju atau pro terhadap isu kebangkitan PKI. Dan 2 persen lainnya memilih abstin. Dari sini kita melihat bahwa sebenarnya isu kebangkitan PKI ini tidak menjadi pokok perhatian masyarakat Indonesia. Urusan PKI ini selalu diseret-seret hingga perkara persaingan politik. Banyak pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu tersebut baik sebagai komoditas politik jangka pendek ataupun untuk kontestasi dalam pesta demokrasi. Isu kebangkitan PKI seakan tidak ada habisnya menjadi peluru dalam setiap kontestasi politik. Bahkan hingga urusan ke anak cucunya, cicitnya tidak bisa melepaskan dari stigma negatif itu. Padahal kalau kita melihat dan menelaah mungkin saat ini para keturunan anggota PKI tersebut sudah generasi ketiga ataupun generasi keempat. Mestinya semua pihak, terutama para politisi, bisa bersikap arif untuk tidak lagi mengungkit isu yang sudah kehilangan relevansinya ini. Untuk itulah penting, jika negara ini terus bergerak maju dengan memberikan kesetaraan, kesempatan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat, lepas dari apapun latar belakang agama, suku, orang tuanya, ataupun keturunan maupun latar belakang sosial yang dimilikinya. Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menghapus larangan bagi anak cucu para anggota PKI untuk masuk menjadi prajurit TNI patut diapresiasi. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunismo-marsis-lenisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP-EPR apa? Dasar hukum apa yang dilagar sama dia? Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyambut baik kebijakan tersebut. Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Habsara, menilai bahwa kebijakan Andika itu bagian dari pemulihan hak bagi keluarga korban dari peristiwa 1965-1966 silam. Saya kutip pernyataan BK. Dari perspektif korban dan keluarga korban, kebijakan seperti ini adalah bagian dari pemulihan hak korban dan keluarga korban terutama hak bebas dari stigma dan diskriminasi. Ujar BK seperti dikutip MediIndonesia.com. Komnas HAM menegaskan mendukung sikap Andika Perkasa. Menurut BK, seharusnya kebijakan Andika ini juga diterapkan di institusi pemerintah lainnya yang masih mendiskreditkan keluarga mantan anggota PKI. Andika menghapus sejumlah syarat dalam proses seleksi penerimaan prajurit baik itu Taruna, Perwira, Bintara, hingga Tamtama. Nah, salah satu syarat yang dihapus itu yakni larangan kepada keturunan mantan anggota PKI untuk mendaftar menjadi prajurit TNI. Itu diputuskan Andika dalam rapat penerimaan prajurit TNI tahun 2022 yang diunggah di akun Youtube Andika pada Rabu 30 Maret kemarin. Alasannya, kata Andika, bahwa tidak ada dasar hukum positif yang melarang keturunan anggota PKI untuk jadi prajurit TNI. Bahkan, Andika menjabarkan bahwa landasan hukum yang selama ini dijadikan untuk melakukan diskriminasi terhadap para keluarga mantan anggota PKI, yakni TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, itu berisi tentang larangan PKI sebagai organisasi. Juga terkait dengan paham komunisme, marxisme, dan leninisme. Artinya kalau merangkum dari pernyataan Andika bahwa bukan berarti keturunan mantan anggota PKI tidak boleh menjadi tentara. Ini pernyataan Andika, jadi jangan mengadang-adah, saya orang yang patuh perundangan. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa, saya gunakan dasar hukum. Itu kata Andika, seperti dikutip mediaindonesia.com. Sebuah kebijakan yang progresif dilakukan oleh Andika, tidak mudah untuk membuat kebijakan yang potensial memunculkan resistensi. Karena kita tahu bahwa indotrinasi di tubuh TNI terkait bahaya latihan PKI selama ini tidak benar-benar hilang. Karena kalau kita ingat, isu kebangkitan PKI masih kuat di TNI. Publik pasti belum lupa, ketika pendahulu Andika, yakni Jenderal Gatot Nurmantio yang dikenal tidak kompromi terhadap isu PKI, terhadap potensi-potensi infiltrasi PKI. Saat Gatot memimpin TNI, publik tentu masih ingat. Ia memerintahkan seduruh prajurit TNI wajib untuk menonton film pengkhianatan G30 SPKI. Bahkan, hingga lengser dari jabatan panglima TNI, Gatot kerap menggelorakan isu kebangkitan PKI. Bahkan, ia terang-terangan menuding bahwa jajaran TNI-AD sudah disusupi oleh anasir-anasir yang membawa paham komunisme. Mestinya, isu kebangkitan dan bahaya latihan PKI ini sudah lama dikesampikan, termasuk dari tubuh TNI. Wakil Ketua Setara Institut, Bonartigor Naipospos, berharap keputusan panglima TNI hendaknya menjadi terobosan baru bagi bangsa ini dalam melakukan refleksi dan rekonsiliasi terhadap peristiwa 65. Apalagi, peristiwa 1965 itu sudah terjadi lebih dari setengah abad yang lalu. Dan mereka yang merupakan keturunan PKI dan simpatisannya, saat ini sudah merupakan generasi ketiga. Ya, cuculah. Bahkan ada juga yang mungkin sudah generasi keempat. Cicitnya adalah tindakan yang irasional dan di luar prikemanusiaan jika mereka tetap menanggung dosa turunan dan tidak diperlakukan setara sebagai warga negara. Sudah saatnya, mata rantai stigma dan banalitas ini diakhiri. Termasuk juga upaya untuk menjadikan peristiwa 1965 sebagai komoditif kelompok tertentu untuk menyudutkan kompetitor politiknya. Itu kata Wakil Ketua Setara Institut, Bonartigor Nice Post-Post, seperti dikutip mediaindonesia.com. Namun, peneliti pusat politik, badan riset, dan inovasi nasional Firman Nur mempunyai pandangan berbeda terhadap kebijakan Andika. Ia menilai pernyataan Andika terlalu sensitif bagi sebagian masyarakat Indonesia. Seharusnya, kebijakan mengizinkan keturunan PKI menjadi tentara tak perlu diangkat ke publik. Menurut Firman Nur, bahwa situasi sekarang belum kondusif. Pernyataan Andika akan menambah kegerahan terhadap kondisi politik di Indonesia. Saya kutip pernyataan Firman Nur. Maksud Panglima saya bisa mengerti, tapi timingnya tidak pas. Ucapnya seperti dikutip mediaindonesia.com. Bukannya ketika sebuah kebijakan dibuka ke publik, itu justru yang transparan. Untuk menjadi diskursus, publik akan bisa menyuarakan pendapatnya, baik itu yang pro ataupun yang kontra. Terima kasih telah menonton!